Ini adalah stabilitas sistem keuangan Republik Indonesia hingga kuartal ketiga 2018 dari kacamata KSSK. Tentu saja ini banyak hal yang harus kita pertanyakan kembali apakah di lapangan sudah sesuai kondisinya dengan gambaran dari KSSK. Tidak diragukan lagi dengan squad sebegitu kuat tentu saja KSSK juga selalu menjadikan data yang terbaru, terbaik, yang bisa kita gunakan sebagai measurement seberapa stabilkah sistem keuangan kita. Pertumbuhan ekonomi kita relatif masih terjaga. Satu hal yang menarik kalau kita melihat dan menyimak press conference dari KSSK kemarin tidak banyak menggunakan kata sangat positif tapi ada kata lebih baik. Seberapa lebih baik dibandingkan tahun 2017 karena tentu saja kata-kata lebih baik ini masih kurang karena kita ingin sistem keuangan kita menjadi bisa sangat positif. Tapi dengan kondisi global sentiment dan external factor yang banyak berpengaruh ke negara kita juga memang hal tersebut agak sedikit susah untuk bisa kita capai. Kemudian selain pertumbuhan ekonomi yang relatif masih terjaga, totalitas nilai tukar rupiah juga cukup terkendali. Tadi disampaikan rupiah kita semakin menguat bahkan ada di bawah level 15 ribunya di 14.985. Akankah terus berlanjut karena ini juga salah satu measurement seberapa jauh rupiah kita bisa terapresiasi paling tidak di tengah kondisi yang sangat kuat dari external factor. Kemudian kita lihat tingkat inflasi kemarin yang baru saja diumumkan indeks harga konsumen di 0,28% terjadi inflasi juga ternyata meskipun polanya masih inflasi tapi kita dalam inflasi yang masih relatif terkendali. Kemudian disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani juga keseimbangan primer kita lebih baik. Ini kata-kata lebih baik rupanya banyak disebutkan oleh squad dari KSSK kemarin. Apakah nanti bisa kita harapkan 2019 lebih positif instead of lebih baik daripada 2017. Ini kita lihat dari keseimbangan primer yang lebih baik. Dan untuk menyaksikan tayangan ini lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Erwin Suryabrata, CNBC Indonesia, Beyond Business. Terima kasih.